Intro Assalamualaikum Umah dan teman-teman semuanya Di video kali ini Umah masih dengan stok kulkas romantan Untuk hari ini Umah akan membuat stok kulkas Yang berbahan dasar Dari ubi Atau ketela kuning Disini Umah sudah Menyiapkan ubi kuning 700 gram Sudah Umah kupas Kemudian Umah cuci bersih Dengan air yang mengalir Kalau sudah bersih Kemudian kita kukus Kita kukus Ubinya selama 20 menit Setelah 20 menit Ini ubinya sudah matang Kemudian kita taburi garam secukupnya Lalu pindahkan Kedalam wadah bersih Sebenarnya ubi ini Langsung dimakan Sudah bisa Tapi Karena kita mau Untuk stok kulkas Jadi kita mau Haluskan dulu Disini Umah Menghaluskan dengan Ulekan Teman-teman bisa Haluskan dengan apa aja Kita haluskan ketelanya Sampai benar-benar halus Setelah ubinya halus Kita tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir Karena ubinya sudah manis Jadi tambah gulanya sedikit aja Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca Tambahkan juga Tepung maizena 2 sendok makan Setelah itu Tambahkan vanili secukupnya Bisa pakai vanili bubuk Atau vanili cair Lalu kita haluskan lagi Sampai semuanya tercampur rata Kalau semua bahannya Sudah tercampur rata Maka adonannya Akan menyatu Lalu teman-teman Bisa lihat sendiri Ini saya numbuknya Satu arah aja Kemudian kita balik Dan adonannya Sama sekali Tidak lengket di wadah Kalau sudah sepuluh Seperti ini Itu artinya Sudah bisa dibentuk Teman-teman bisa lihat sendiri Ini sama sekali Tidak lengket di tangan kita Dan adonannya sudah keset Kemudian langsung aja Adonannya kita bentuk Ambil secukupnya adonan Lalu kita kepal Sampai benar-benar padat Setelah itu Setelah itu Kita lonjongkan adonannya Kalau adonannya itu Sudah dikepal padat Kalau dilonjongkan Nanti tidak pecah sama sekali ya Dan ini dia Adonannya sudah terbentuk semua Teman-teman Kalau tidak mau lonjong Bisa dibentuk bulat Sesuai selera aja Disini saya bentuknya Tidak terlalu besar Ini agak kecil Biar jadinya banyak Karena mau dijadikan Stok kulkas makanan beku Kita simpan ke dalam Food safe Atau wadah Untuk isinya Bisa disesuaikan Dengan personil Supaya memudahkan kita Nanti kalau mau goreng Kemudian ini Langsung aja Kita masukkan Kedalam kulkas Ini bisa tahan Sampai 6 bulanan ya Kalau teman-teman Mau goreng timusnya Yang sudah beku Timusnya tinggal Diturunin aja Ke chiller Atau ke suhu ruang Tunggu sampai mencair Kalau sudah mencair Langsung aja Dikoreng Dengan minyak Yang sudah panas Gunakan api Sedang Cenderung kecil Jangan lupa Untuk dibolak-balik Biar nanti Nggak kosong Kalau sudah kuning Kecoklatan semua Tinggal kita Angkat Dan kita Tiriskan Dan ini Timus goreng Kita sudah mateng Untuk tekstur luarnya Dia itu kering Untuk tekstur dalamnya Dia itu lembut Teman-teman bisa lihat sendiri Ini mateng sempurna Dan tidak ada tepung yang mentah Dan rasa manisnya itu pas Sebenarnya Uma nyesel banget Kenapa Uma buatnya cuma sedikit Tapi nggak apa-apa Besok-besok Uma akan membuat Stok kulkas Timus ini Yang lebih banyak lagi Karena ini Bener-bener Enak Semoga video hari ini Bermanfaat Terima kasih Jazakumullah Khairan Terima kasih